Hai assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan tutorial lagi ya bagi teman-teman Bagaimana caranya meng-unlock bootloader untuk handphone Redmi 9T jadi depan saya ini sudah ada Redmi 9T dan saya akan meng-unlock bootloadernya untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu disini teman-teman harus mempunyai Mi flash unlocknya yang versi terbaru ya teman-teman juga sudah menginstall USB drivernya dan perlu teman-teman ketahui un sebelum melakukan unlock bootloader jadi teman-teman harus mengaitkan akun Mi yang ada di handphonenya ke Redmi 9T ya teman-teman dan juga mengaktifkan USB di bagi ya jadi teman-teman harus mengaktifkan USB di baginya ya jadi sebelum aku unlock dan akun minyak sudah terkait atau sudah dikaitkan untuk tutorial cara mengaitkan akun minyak akan saya taruh linknya di deskripsi video jadi teman-teman tinggal mengikuti saja dan sekarang kita buka file unlock toolnya ini handphonenya masih dalam keadaan menyala ya teman-teman jadi jangan dimatikan terlebih dahulu sebelum kita berhasil login ke akun Mi yang ada di Mi unlock jadi untuk laptop yang kalian gunakan harus terhubung dengan internet ya sekali lagi harus terhubung dengan internet ya di sini ada Mi unlock ya kita buka terlebih dahulu seperti biasa kita setujui Oke teman-teman ini sudah ada tampilan awalnya teman-teman jadi saya mau login-login terlebih dahulu untuk login akun Mi nya ini sesuai dengan akun Mi yang ada di handphone kita ya jadi tidak boleh berbeda ya teman-teman ini handphonenya masih dalam keadaan menyala belum saya masukkan dalam mode Facebook karena biasanya dia membutuhkan kode verifikasi jadi saya di sini fokus untuk login terlebih dahulu di Mi Unlock nya saya login-login terlebih dahulu ya teman-teman seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman jadi dia membutuhkan verifikasi jadi saya belum mematikan handphone saya dan kita kirim verifikasinya terlebih dahulu udah login ke akun Mi ya di Mi unlocknya nah disini saya disuruh untuk menghubungkan handphonenya kedalam mode Facebook sekarang kita masukkan handphone Redmi 9T kedalam mode Facebook kita matikan pastikan buat teman-teman itu sudah menginstall USB driver nya jika mau menginstall atau mau mengecek bisa klik tombol pengaturan di pojok kanan atas ini ya bisa di klik dan di sini ada yang namanya klik the button to install me drive nah ini yang tengah ya bisa dicek ya dan saya masukkan ke mode Facebook terlebih dahulu nah ini sudah masuk ke mode Facebook di bawah sini ada keterangan bahwa sudah terhubung ya USB nya nah kita bisa melakukan cek lagi disini kalau memang sudah terinstall drivernya connect your device saya cabut colok ya USB nya seperti ini nah Mi drive install berarti dia sudah terhubung ya taklus dan benar dia memang sudah terhubung disini sudah ada notifikasinya bahwa handphonenya sudah terdeteksi sekarang kita bisa melakukan unlock Redmi 9T kita dan jangan lupa teman-teman harus membackup data-data yang ada di handphone teman-teman dikarenakan unlock bootloader ini bisa menghapus semua data yang ada di handphone kita ya teman-teman jangan lupa untuk membackup ya teman-teman Oke kita lanjutkan dan kita tunggu proses unlocknya sampai selesai ya jadi kalau ambil kita dia mereset sendiri ya nah seperti ini kurang lebih ya ketika unlocknya sukses handphone kita akan ke reset pengaturan pabrik jika sudah sukses ini kita bisa close unlock toolnya bisa kita close dan sekarang kita fokus ke handphonenya nah ini kita bisa cabut USB USB drive nya kita bisa cabut ya teman-teman Oke teman-teman mungkin cukup sekian bagaimana caranya unlock bootloader handphone Redmi 9T ya teman-teman ini ada handphone Redmi 9T jadi untuk bahan-bahan unlocknya akan saya taruh linknya di deskripsi video jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati